Oke, saya jadi di Radio Pemimpinan yang telah lakukan. Ya, sekarang kita lagi berada di WestJet, Andung, Taipei, dan sekarang kita minta kedatangan seorang ya, bangsa, ya, mungkin karya-karyanya sih, ya. Jangan lupa juga, ya, sih. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya Terus kalau penghujian serius, ketika saya mempunyai di Al-Azhar Universiti, karena terlalu banyak yang berusaha ikut andil dalam memberikan perusahaan yang baik, terus kalau penghujian untuk sedikit yang saya sorong tentang karya-karya sendiri ini, kira-kira tentang temanya ini, mau apa sih? Tema tentang karya-karya yang kita berikan, dan melihatnya harus menyerah sejauh. Jadi sebenarnya yang ingin saya sampaikan dalam karya-karya saya adalah bahwa bagaimana kita mendapatkan cinta dalam tempat yang baik dan benar. Juga memang ada hal yang saya singgung tentang pernikahan. Karya-karya sangat penting sekali, karena pernikahan ini awal sebuah peragaban besar. Nah, suatu bangsa yang besar itu mulai jadi sebuah keluarga yang besar, keluarga yang utuh, keluarga yang baik, keluarga yang berhasil. Jika suatu bangsa itu dihuni oleh keluarga-keluarga yang berhasil, dan berjaya, agar bangsa itu bisa tinggalin bangsa yang berjaya. Kemudian mungkin ada sedikit tips-tips untuk menulis, untuk menulis untuk menulis untuk menulis? Jadi menurut penghiman saya, menulis yang baik itu, diantara titiknya adalah pertama kali, adalah penulis itu harus memiliki bekal yang cukup. Bekal seorang penulis diantaranya adalah bacaan. Jadi penulis itu harus banyak membaca. Berikutnya adalah penulis itu harus, sebaiknya menulis apa yang bisa dia ketahui, sehingga akan lancar, rasanya akan penuh dengan penghayatan, dan penuh dengan fungsi, kalau kita harus dengan apa-apa yang kita ketahui, lebih baik. Nah, berikutnya adalah, menulis yang juga perlu diperhatikan, adalah kita menulis dengan penghayatan, kalau menulis cerita ya, kita menulis untuk penghayatan, kita menulis apa yang kita merasakan, untuk menulis yang kita ketahui, dan menulis yang kita ketahui. Dan mungkin terakhir, ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan, untuk pelajar Indonesia, Indonesia yang menulis, dan mungkin khususnya buat teman-pesan? Ya, buat teman-teman, belajar, pesan saya adalah, niatkanlah belajar itu benar-benar, karena Allah subhanahu wa ta'ala, belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh, bagi yang masih single, utamakanlah ilmu pengetahuan, belajarlah sampai benar-benar mendapatkan ilmu, yang bermanfaat, kalau memang merasa bahwa Allah segera menikah, segera menikah. Segera menikah. Itu. Mungkin terakhir bisa menyampaikan, tagline dari WPB ini, tagline-nya adalah, suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Suara anak bangsa, satu cinta, satu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.